Update perkembangan CMB periode 2 ya teman-teman Ini mulsa VS Jerami Alhamdulillah periode 1 video booming Dan ini saatnya kita update untuk periode kedua Update perkembangan mulsa VS Jerami ya teman-teman Sekarang ini CMB sudah memasuki usia 14 HST Yang di mana periode 1 itu Wipilan baru mintip-mintip Dan sekarang sudah segini banyaknya dan segini panjang-panjangnya ya teman-teman Sudah kelihatan sudah 7 HST peningkatannya cukup bagus ya Untuk yang Jerami bisa dilihat kiri kanan hampir sama Usia 14 HST Jerami VS Musa Munggu disimak untuk periode yang kedua Kita akan update kita bahas satu persatu Bagus yang mana di musim kemarau Oke bolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel calon petani 99 Kita sedang berada di lahan CMB usia 14 HST Atau update kedua atau periode kedua Mulsa VS Jerami ya teman-teman Disini bisa dilihat tanaman sudah mulai kelihatan hidup-hidup Atau kelihatan sudah subur Karena sudah 1 kali pemupukan dan 3 kali penyeprayan ya teman-teman Wipilan sudah mulai banyak Tetapi ini calon petani belum mulai melakukan pemangkasan Disini calon petani nanti kita akan lakukan pemangkasan Tidak melakukan penopingan ya teman-teman Alhamdulillah ini kenapa belum dilakukan pemangkasan Karena kita bisa lihat disini Pupusnya masih belum Halus-halus ya bolo Ini kasar-kasar Kalau kamu tidak bisa dilihat terlalu Kadang diwiwil Kadang hilang Nah pupusnya Apakah jenis ini bolo mengkret atau kasar Gitu akan berbahaya Nah ini untuk antisipasinya nanti kita bisa ambil Satu dua tiga bagian dari cabang ini Dikita sisihkan Tidak kita pangkas Untuk mengantisipasi Jika Tunas utama kurang maksimal Ya Bolo ya Nah disamping itu ada juga Kekurangannya pastinya pemupukan Akan lebih banyak karena yang memakan Ada cabang 1 2 3 dan 4 Jika kita lakukan pemangkasan semua Otomatis pupuk akan fokus ke Cabang utama Bolo Nah itu adalah resiko Jika kita Menambah cabang-cabang Baru untuk tanaman bawang merah Tetapi Tergantung selera tadi Jika ingin kita Aplikasikan dari cabang-cabangnya Bisa kita pangkas disini Atau tidak ya kita sisakan 1 2 kita masih fokus ke Cabang utama Tergantung selera petani CMB nya nah kita calon petani Karena pupusnya belum Terlalu bagus ya teman-teman Masih seperti ini Kita masih belum berani melakukan pemangkasan Kurang lebih yang untuk plastik mulsa Atau yang untuk jerami kurang lebih seperti ini Kita cek yang untuk bagian mulsa ya teman-teman Oke Yang ini adalah contoh dari CMB yang menggunakan plastik mulsa ya teman-teman Disini pertumbuhannya bisa dilihat agak kurang cepat Bagus tetapi agak lambat dibandingkan yang jerami Bisa dilihat dari anak cabangnya ini Bisa dilihat ya boloh yang jerami tadi sudah Begitu panjang dan sudah terlalu Tapi ya ya boleh Roses rodok lemuh lah Intinya ngonai boloh Anak cabangnya atau tunas-tunas barunya Nah yang menggunakan plastik mulsa Masih segini masih pendek dan masih terlihat kurus-kurus Berarti bisa disimpulkan Disimpulkan di musim kemarau Penyimpanan air bagus yang menggunakan jerami Karena yang menggunakan jerami itu akan lebih lama Atau kadar airnya penyimpanannya akan lebih lama dibandingkan yang plastik mulsa Bukan hanya 1-2 saja yang kita review Pasti kita cek di bagian yang lain juga nantinya ya teman-teman Disini bisa dilihat baru segini yang di plastik yang di jerami sudah Ketal boloh Nah calon petani ingin bertanya teman-teman Faktor utama dari gemini apa Nanti kita cek di bagian yang ada gemininya ya Nanti saya akan tanyakan subscriber boleh berkomentar Oke boloh Nah teman-teman Seperti ini obatnya apa Dan faktor utamanya apa ya teman-teman Calon petani tidak tahu Nah jika ada yang seperti ini Lebih baiknya kita jabut Kita ganti dengan yang baru Jika masih punya bibit Jika sudah tidak punya ya silahkan Yang mau menahan Kalau calon petani pasti dijabut Diganti yang baru Nah bisa dilihat disini sudah kita jabut dan akarnya pun sudah bagus ya boloh Karena kita kocor juga dengan ultradap dan magnesium Faktor utamanya apa Dibilang eman-eman ya eman-eman boleh ya karena sudah dipupuk dan disepray Tetapi ya gimana lagi ini kita buang satu Bisa menghambat yang lain Jika kita biarkan hidup ini akan lebih memperbanyak yang seperti ini Faktor penyebarannya sangat cepat Apalagi musimnya angin seperti ini ya teman-teman Oke mengkomen-komen Faktor utama dari Gemini Kita fokus ke Topik utama Yaitu update Perkembangan Mulusa VS Jerami Periode kedua Oke cek bagian yang lain Dan ini Bagian di tengah-tengah ya teman-teman Teman-teman ini yang kebawah semuanya full jerami Yang di bagian sini ada yang mulusa dan kombinasi jerami Bisa dilihat yang jerami itu sangat-sangat bagus ya teman-teman Seperti yang di sana Pupusnya bagus-bagus Mupus godong Bolo ijonom Dipastikan pertumbuhan bagus jika seperti itu Sudah bisa diartikan Dan tumbuh Hanya akar sudah maksimal Tidak Paginya Sehat Siangnya layu Sorenya sehat lagi Nah sudah tidak seperti itu Jika tanaman sudah seperti ini Dan sudah mulai Tumbuhnya Tunas Baru ini Dipastikan akarnya sudah maksimal Sudah tidak tumbuh hidup Tumbuh hidup Dan jika sudah seperti ini Kita tinggal fokus ke penyeprayan Ke pemupukan Dan kita Imbangi Ya kita Dicesi Bolo nek Arti ini Dicesi ya boleh ya Ya sepray tapi kita fokus ke Apa itu Tunas Jika penyeprayan kan kita fokus ke semuanya Ya ke daun Ke nutrisi Nah jika ke Atau jika pengecesan itu Fokus ke Tunasnya saja Agar lebih bagus Nah seperti ini kan Terlihat sangat bagus ya teman-teman Sudah Berani ini kalau untuk Dipangkas Nah jika masih seperti ini Kita belum berani teman-teman Masih agak sedikit kasar Jika sudah full halus Baru kita Berani lakukan Pemangkasan Nah kurang lebih seperti ini Untuk update CMB Periode 2 Usia 14 HST 1 kali pemupukan 3 kali penyeprayan Lahan calon petani 99 Mulsah VS Jerami Monggo disimak Untuk periode ketiganya Akan segera hadir Silahkan di komen-komen Jangan sungkan Jangan ragu Sesama petani Di Losnewebolo Oke Calon petani 99 Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh See you next time below